Pada episode sebelumnya Paswarnya kamu berubah ya? Kenapa kamu berubah paswarnya? Kamu tuh emang mau enaknya aja ya, karena aku udah hamil 2 bulan Apa katamu? Hamil 2 bulan? Kamu selesai gue sama siapa? Tiga hari membusuk di kabar penginapan Kondisi jelas Zavera Oktaria mengenaskan Saat ditemukan, jasadnya dilesakan dalam sodetan kasur penginapan Seorang prajurit tentara Angkatan Darat yang juga kekasih Vera Oktaria Diduga kuat adalah sang pencabut nyawa Simak kelanjutan kisahnya dalam Raja Pati 09.19.14 Sebaresan mengundang utilasi Ibunda serta kakak kandung Vera Oktaria Di rumah duka di Lorong Indakarya Kelurahan 16 Ulu Kecematan Semerang Ulu, Palembang Amater Guncang Baru balik dari Begawai di Indemare Dia tuh keluarnya jam setengah 11 Langsung balik Tapi udah Tidak nyampe ke rumah Lagi cegat dong kan Tau bu nyegatnya siapa tuh? Cowoknya bu gimana? Iya Cowoknya bu Sering ancam cowoknya bu Oh cowoknya Sering ancam Sering libur bu ya bu Siapa nama cowok bu? Dari Terus si kawupannya ini dijemputnya Terus dibawanya? Dipaksanya mungkin Dipaksanya Udah pulang gak berapa hari bu? Sudah Semalam tempat malam kan Tapi lah ketahuan Semalam kan 3 malam yang gak ketahuan Sempat kita cari-cari bu ya? Iya Sering ribut gitu Sering ribut dan cowoknya Ceguruan cowoknya tuh Sama satu kerja bu? Sama satu kerja? Enggak Itu pacaran dari SMP Oh cowoknya itu Macau itu kerjaan sebagai apa? Yang kita ketahuan Pendidikan Pendidikan Cetam 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 Anggota ya? Anggota Di TPU Naga Swidak Pelaju Kecematan Seberang Uludua Kota Palembang Duka diraut wajah teman korban Juga membayang Putri pasangan Donro dan Suartini Itu dikenang Sosok yang baik Pandai bergaul dan periang Mereka berkata Tidak ada keanehan yang diperlihatkan Vera Kecuali soal curhatan mengenai perlakuan pacarnya Keterangan soal curhatan korban Membantu penyidik atas dugaan penganiayaan yang dialami korban sebelum nyawanya padam Hasil otopsi terhadap jenazah korban terungkap wajahnya menghitam diduga akibat penganiayaan Korban diduga disiksa pelaku Meninggal lalu dibutilasi oleh pelaku Hingga dimasukkan ke dalam rangka kasur Nama Diri Pramana yang berstatus anggota TNI berpangkat prajurit 2 Menjadi terduga tersangka utama Sejumlah alat bukti yang diperoleh makin menguatkan dugaan Selain kesaksian dari keluarga dan teman korban Tim identifikasi Polres Musi Banyu Azin pada hari jenazah ditemukan Memperoleh sidik jari Diri Pramana Di botol bekas air mineral Di dinding Serta pada daun pintu kamar penginapan Diri Pramana kini masuk dalam daftar pencarian Wajah Diri jelas terpampang Dalam poster yang disebarkan oleh Detasemen Polisi Militer 2 Palembang Sejak Sabtu Malam 4 Mei 2019 Kabur menghilang Sepekan Diri belum teracak Lalu 2 pekan 3 pekan Bahkan hampir 4 pekan penyidik Seolah kilangan jejak Dibantu polisi Penyidik Polisi Militer dan Pomseri Wajah Coba tembali menggali keterangan saksi Mulai dari sahabat Vera Bernama Imelda Saudari Imelda Mengapa saudari curiga Bahwa saudara Diri pelakunya Saya yakin sekali dia pelakunya pak Karena ketika mereka bertengkar Saya pernah menangkap basah pak Diri mencekai Vera pak Sampai-sampai Vera meminta mohon Meminta ampun pak Dan dia pelakunya pak Saya yakin dia pelakunya Mungkin saja peristiwa itu pertama kali terjadi Saya yakin pak Bahkan Vera pernah berkata sama saya pak Bahwa Diri pernah bilang Lebih baik kamu mati daripada diambil orang Lalu Apalagi yang saudara ketahui Tentangan hubungan mereka Diri itu seorang piskopat pak Vera sempat bangun Sih ke Bengkolo pak Ke rumah kakaknya Vera ingin putus pak Dan ingin pergi jauh Diri pernah punya kekuatan pak Bahkan dia punya niat untuk menyusul Vera pak Dan membuat kegaduhan Lalu membawa Vera kembali ke Pelembang pak Baik Terima kasih atas informasi ini Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi petunjuk buat kita Bang Aku pergi sebentar ya Mau kemana kan Vera Hati-hati Nanti kamu ketemu sama Diri Iya Lagian aku cuma pergi ke Suaraan aja kok Kalau gitu aku pamit dulu ya Assalamualaikum Malam salam Diri Diri Vera 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 Aku lihat kamu dibalik pintu Aku datang mau jemput kamu Vera Ayo kita pulang ke Pelembang Apa kamu ceria teriak Berani beraninya kamu cari gara-gara di kabung ini Pergi Atau saya kapatikan polisi Ampun bang Ampun Ampun Saya cinta mati sama Vera bang Itu saja Saya gak ada maksud jahat Cuma mau jemput Vera buat balik ke Palembang bang Pergi kemudian sini Jangan bang Saya mohon Saya tidak akan pergi Kalau Vera gak pulang bang Silahkan aja bang panggil polisi Silahkan bang Bila perlu Saya mati disini juga saya rela Jangan bang Jangan pagi polisi Dia itu orang yang nekat Nanti kita malu sama warga Kalau gak diturutin Dia malah makin bahaya Yaudah lah bang Mendingan aku pulang aja ke Palembang Sekarang? Iya bang Nanti di jalan Mau kasih kabar ya Baiklah di Kalau mau bertamu itu Harus ada sopan santun Kalau bukan karena adik saya Saya udah ajak kamu Dari memang maaf bang Dari terbawa emosi saja Karena sudah rindu sama Vera bang Udah udah Mendingan kita pulang aja ke Palembang Mumpung masih pagi Pamit dulu ya bang Iya hati-hati ya Maaf kok pamit dulu bang Hati-hati Siapa nama ibu? Lihat dini pak Apakah ibu mengetahui Keberadaan anak ibu Vera? Saya gak tau pak Benar ibu tidak mengetahuinya Saya gak tau Penyidik polisi militer Menghadirkan kembali suartini Imbunda korban Untuk mencari petunjuk Yang akan membantu pencarian Namun bukannya jawaban Penyidik malah menampung Kelukesannya bernada Tanpa harapan Ibarat ditelan bumi Jejak dari permana amat Sulit dilacak polisi Tim pemburu terkendala Beberapa faktor Walau sudah melacak Dan mengejar Derry Mulai dari Palembang Hingga kota Bogor Di penginapan misalnya Tidak terpasang kamera CCTV Yang merekam kejadian Sehingga hanya mengendalakan 7 saksi yang memberi keterangan Dan lagi Alat komunikasi Derry Maupun ponsel korban Dalam kondisi mati Sehingga benar-benar Menyulitkan polisi Sehingga Butuh waktu buat polisi Untuk menyingkap Selubung tabir misteri Dimanakah tempat Persembunyian Derry Sejak hari Minggu 12 Mei 2019 Derry Pramana Mendekam di pondok pesantren Belajar untuk menembus kesalahan Atas nyawa pacarnya Yang dirampas Setiba di padepokan Abah Baharudin Derry mengaku Bernama Oji Yang ingin mendalami Ilmu agama Serta belajar mengaji Selama diri di padepokan Tidak terlihat gelagat Yang mencurigakan Bahkan Pribadinya disebut-sebut Penuh pengabdian Pak Stad boleh diceritain Keseharian Oji itu Seperti apa Pak Pribadinya ada di padepokan Ibadahnya Bantu-bantu Selama diri di padanya Menyapun Terus Ngepel Habis makan Ibadahnya bagaimana Pak De? Ibadahnya siang, malam, selalu ibadah, ngaji, pasaran, selama bulan puasa Jadi dia memang mau belajar ngaji itu ada niat juga Pak ya? Ada niat Waktu dia datang dia ngejelasin gak Pak Ustad? Dia itu identitasnya seperti apa, apa khadiah tentara, awal dia kedatangan Nggak Ditanya sama saya, enggak Dia ngakunya sebagai apa Pak Ustad? Dia ngakunya itu cuma untuk mau belajar ngaji Ditanya sama saya itu mau belajar ngaji Bahkan ditanya kamu sama saya, kamu punya masalah Katanya enggak Jadi Pak Ustad nggak tahu apa-apa soal terkait kasus dia ya? Iya Ustad nggak tahu apa-apa tentang masalah dia punya kasus Atau Ustad di sini nganggap dia sebagai apa Pak? Ya sebagai anak sendiri Karena dia selama di sini mengabdi, merasa mengabdi sama Ustad Membantulah kegiatan kegiatan saya di sini Kegiatan keluarga Dekat juga dengan anak-anak Ustad ya? Alhamdulillah, tegatkan sama satu rumah Alhamdulillah, imina saitanirrojim Kedatidemikian, suratin urani deri tidak dapat dibungkam Walau deri berusaha bersibuk mendalam agama sedemikian rupa Suratin urani terus saja mendakwa Upaya deri membangun kubu-kubu pelarian Pun diam-diam melakukan pertobatan Tidak serta-merta ampuh menembus kesalahan Hestu finum Hestu finum Hestu finum Hestu finum Hestu finum Hestu finum Ampuniyakuya Haku tuum Aku akan menyuruhkan diri ya Allah Assalamualaikum Halo Halo Ini nomor siapa ya? Ini aku Bi Derry Ini Derry Bibi Astaghfirullah Derry Kamu dimana aja? Udah sebulan kamu menghilang Maafkan Derry Bi Derry mau cari ketenangan Iya Derry Tapi kamu harus kasih kabar dong Sekarang kamu ada dimana? Derry di Banten Bi Di pondok pesantren Yang dipimpin Ustadz Ciri-cirinya badannya penuh dengan bulu Petunjuk berubah teka-teki sudah terlajur diberikan Derry Derry menyadari salah langkah menghubungi bibi kandungnya Elsa Eliza Terimpit oleh rasa cemas Derry mendadak lemas Membayangi resiko kedoknya terbongkar luas Terancam hukuman desersi dan pembunuhan ganas Berkat Bibi Elsa Teka-teki Derry terjawab pula Informasi dari keluarga dan teman Pondok dimaksud Adalah pada pokan monghiang Pimpinan Ustadz Baharudin Di Serang Banten Dikawal empat anggota detasemen Intel Dam Sriwijaya Mereka bergegas menjemput Derry pada hari itu juga . . . . . air mata deras bercucuran luapan emosi yang menganyutkan namun BBL sadatang tidak sendirian tiga polisi militer turut serta untuk melakukan penangkapan Derry menyerahkan diri tanpa perlawanan kedua tangannya langsung diborkol polisi militer digiring kembali ke Palembang untuk menghadapi pengadilan militer dua perkara sekaligus tidak kuahkan satu perkara desersi dari pendidikan serta perkara pembunuhan apa bangga kamu sudah sadar dan bisa dan sadar atas semua kesalahan yang kamu perbuat postas terima kasih atas kerjasama terima kasih atas semua kesalahan bahwa dia nama saudara Derry Pramana lahir di Palembang apa alasan saudara melakukan pembunuhan terhadap saudari Pera saya takut kehilangan dia pak Derry tak berhenti memberi perlawanan penyidik polisi militer sempat kesulitan sebab keterangan Derry justru saling berlawanan dengan alat-alat bukti yang ditemukan salah satu kontroversinya yakni soal motif dibalik peristiwa Derry mengaku didesak oleh Vera yang menuntut dinikahi karena sudah hamil muda namun hasil otopsi justru memberikan keterangan yang berbeda Vera ditemukan tidak dalam kondisi hamil muda bahkan alif forensik tidak menemukan bercak sperma bertolak belakang dengan pernyataan dari berhubungan badan dengan Vera hasil temuan justru sebaliknya ditemukan gejala kekerasan tumpul pada bagian alat vital Vera sehingga melengkapi dugaan korban disiksa lalu dibunuh jenasannya dimutilasi hampir dibakar pula dari siapa? adek 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 adeknya kakaknya perasaannya sudah lega 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 leganya itu belum leganya itu tidak soalnya kan puas tidak cuma lega bu kita kan bakal ngunjungin pelaku bu ini tujuan kita ngunjungin pelakunya apa bu apa yang pengen dicampai memang benar-benar adonian dia disitu itu oh ngecek bu ya iya ngecek bu barang-barang punya korban sejauh ini bagaimana kabarnya belum tahu apa bu yang masih sekarang motor hp pakaiannya kan belum tahu kabarnya iya sikop pun tidak ganti pakaiannya yang di badan sekalian juga ngecek yang itu ya iya ibu katanya pera minta kawin benar gak bu ada dengaran itu tidak tidak pernah tidak pernah tidak pernah pera minta kawin malahan pera tidak galak lagi dengan dia minta kawin apa pera itu sudah berkawin jadi sisi keluarga harapannya minta dihukum sebenarnya benar-benarnya mana dia ngilang kenyawaan teri peramana menjalani dua perkara bersamaan pada perkara pertama Diri dijatuhi fonis tiga bulan kurungan setelah ia terbukti desersi dari pendidikan perkara kedua soal pembunuhan Diri dibidik tiga dakwaan mulai dari pembunuhan berencana menghilangkan jejak dengan memutilasi dan membakar jasad korban serta dakwaan menguasai harta korban di muka persidangan Diri Pramana menyampaikan pengakuan yang disertai rasa penyesalan saya komen terjadi siap setelah mempunyai yang kekuin mulai saya mau pinjam HP-nya tapi kalau-kalau saya titik saya tanyakan sama dia dia berapa baca dia langsung dia marah oh ini dia nak demak baik berhubungan terus aku kapan ini sudah habis dua bulan langsung risip saya marah soalnya saya selama lima bulan pendidikan di di lahat mungkin dia pernah baru empat hari itu sekitar demokr lebih saya juga jadi kalau saya mencari jambah coba bergantan menjaman satu tangan setelah itu apa jambah setelah itu setelah itu setelah itu dia melakukan kelawanan langsung mau putus padahal pada hari kamis 22 agusus 2019 auditor mayor cihaka darwin butar-butar membaca tuntutan di pengadilan militer agar peradat deri di penjara seumur hidup serta dipecat dari kesatuan teknik angkatan darat mendengarnya sontak deri menangis sambil berdiri deri merasa tuntutan hukum terlalu berat baginya kamis 26 september 2019 proses persidangan mencapai klimaksnya ketua majelis sakim pengadilan militer membacakan putusannya majelis sakim mempunyai beberapa pertimbangan yakni perbuatan terdakwa sebagai prajurit TNI amat kejam membunuh wanita lemah tanpa rasa kemanusiaan selain itu sudah bertentangan dengan norma agama dan norma sosial kehidupan kalau dia meminta maaf gimana bu? tidak akan menerima permintaan maaf aku bilang anak-anak selama-lamanya kita terima berarti bu ya? apa ya? puasa ikut lah ikut ya ya apa majelis sakim pengadilan militer Palembang sudah menjatuhkan putusan namun pihak keluarga Vera tampaknya musti bersabar menanti keadilan sebab pihak terdakwa dari Pramana langsung menyatakan naik banding dalam persidangan pada pengadilan militer tinggi 1 medan Sumatera Utara terdakwa 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 terdakwa